Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Solo Purnakom video tutorial Pada kesempatan kali ini Kita akan berbagi tutorial Bagaimana cara flash Indiebox Akari AX 117 Simak videonya sampai selesai Semoga bermanfaat STB ini termasuk STB lumayan besar ya teman-teman Terbesar di kelasnya Dimana yang lainnya sudah mulai slim Ini mana lebih besar Tapi it's ok Dengan bodi seperti ini besar Dan PCB nya besar Mungkin karena berat ada pendingin yang lebih besar ya Ini adalah seri AX 117 ATV dengan 5V DC dan 2A Kemudian di tombol samping ada Micro SD dan 2 USB Kemudian ada power HDMI AV dan kabel Kemudian di bagian depan ada tombol powernya ya teman-teman Ada tombol power dan lampu indikator power IR dan internetnya Nah tampilan seperti ini Nah kemudian yang Yang Di antara selesai USB Ada tombol reset teman-teman Nah itu nanti yang fungsinya akan kita gunakan sebagai Proses flashing ya USB dan tombol reset Nah Oke ini kita tunjukkan teman-teman Ini ada teman kita yang kebetulan Mas Arifin ya Kalau tidak salah Ini STB nya Karena dia dapat kotaknya dan adaptornya tidak ada Sehingga dia akali sendiri ya Jadi Dia punya adaptornya Karena colokannya besar Karena SL Home Kemudian Akari Itu produknya biasanya USB nya kecil ya Berbeda yang terbaru ya Terbaru sudah besar Yang lama itu colokannya kecil Sehingga Apa ya Jarang ditemukan adaptornya Kita harus cari agak sulit ya Kecuali kalau bawaan Oke Kita langsung saja akan kita beralih ke layar PC ya teman-teman Nah disini sudah kita siapkan webcam Ya menyorot ke STB Kemudian kita juga sudah siapkan Apa namanya Frameware nya Ya kita download di internet Produk dari Anet ya ATV Launcher Ya ATV Experience Oke Nah Pilipnya ini Ukurannya kurang lebih 1,5 GB ya Lumayan besar teman-teman Nah ini nanti akan kita Mode image dengan UBT Jadi untuk flash akar ini Alat yang kita perlukan adalah USB mail to mail saja ya teman-teman Tidak perlu adaptor untuk flashnya Kemudian Aplikasi yang kita gunakan hanya USB burning tool Oke Kita buka USB menu tool Dan kita import file yang tadi ya File frameware nya Kita import Kemudian Kita tunggu sampai selesai Oke Proses ini memang agak lama ya teman-teman Pada mode image ini Karena kebetulan ukuran file yang ada Tertera di STB ini Besar ya Oke kita tunggu Sampai benar-benar Berhasil masuk ya Sambil kita Reverse boleh Agar Prosesnya jadi lebih Cepat ya Kemudian Setelah itu Nanti jangan lupa untuk Unchecklist RS boardloader ya Kita tinggalkan Satu checklist pada RS flash Baru kita klik start Ya Oke Sudah masuk Sudah disini Tertera 1,553 ya Sudah masuk Kemudian Unchecklist RS boardloader Dan kita klik start Nah Kemudian Kita beralih ke STB STB Di tombol reset Kita tekan terlebih dahulu Tahan Kemudian Kita masukkan USB mail to mail Di USB yang dekat dengan Micro SD Ya Di tengah ya Jangan sampai Keliru yang di sebelah Sini Kalaupun keliru Nanti Biasanya tidak Detect gitu aja Pastikan yang USB yang tengah Kemudian Proses ini Kita percepat Waktunya Dua kali Lipat ya Teman-teman Kenapa? Karena Pada proses flash ini Biasanya lama Kita menghima Durasi Kita bisa memberikan Gambaran kepada Teman-teman Bahwasannya Prosesnya Sudah Sesuai Sudah berhasil Nah Hanya Pada waktunya Ini aja Kita percepat Agar teman-teman Bisa Lebih Cepat Mempelajarinya Tidak Busen Kemudian Jika nanti Sudah selesai Kita tinggal Proses Menyalakan Ketelayar Televisi Kita akan Lihat Hasilnya Ketelayar 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 Oke di 7.4 ini berhenti agak lama ya, setelah itu dia mulai cepat lagi ya, untuk STB ini kita pingin penasaran ini, kalau yang versi besar punya S1 Prime itu kan terkendala di kecepatan ya, lemot sekali, kalau seperti ini apakah perlu setting tanggal atau yang lain, tapi kalau di produk Kakari tidak ada ya setting tanggal seperti itu, biasanya langsung ya, langsung bisa dipakai, asal langsung terhubung internet, data langsung otomatik, tanggal langsung otomatik sesuai jaringan biasanya. Oke jangan lupa untuk stop ya, karena sudah berhasil jangan lupa untuk stop, karena kita berulang kali melakukan kesalahan, masukkan USB, ternyata di bukti masih proses flash. Oke sudah berhasil teman-teman, dan kita coba masuk ke layar televisi. Nah di proses ini sebenarnya sudah berhasil teman-teman, kita sudah berhasil flash dan kita tinggal coba ke layar televisi. Karena keterbatasan durasi, mohon maaf sekali untuk proses apa namanya finishing akan kita buatkan di video berikutnya, akan kita buatkan di video berikutnya. Karena ada beberapa aplikasi yang harus diupdate, dan kita juga akan merubah tampilannya menjadi lebih yang terbaru, agar lebih sempurna STB ini. Seperti yang ada pada gambar di sini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini, agar teman-teman kita semakin berbantukan. Oh ya, untuk file-nya nanti akan kita share di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.